Hai semuanya jangan lupa ke cerita untung ya waduh waduh pada nonton semua nih waduh Om nggak ketawa sih Om lagi pegang handphone nggak ketawa tapi sebentar Om mau tanya kamu namanya siapa sih Lala nama panjangnya Sabira Sabira kok jadi Lala Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Sabira Alula atau kerap dipanggil Lala main ke cerita untungs nih melalui akun sosial media Lala mulai dikenal banyak orang karena konten-konten yang lucu bersama sang ayah itu apa-apa sayangku itu apa-apa dia pakai gusy roda Oh sedih Iya sedih apa-apa dia pakai gusy roda iya saya juga harus bersyukur iya jangan bersyukur yang bersyukur itu apa ayah kita harus bersyukur sendiri sama Allah bersyukur itu makan ayah sampai minum bobat enggak sayang bersyukur itu kita harus bersyukur sendiri kita ngomongin Alhamdulillah sama Allah minum bobat itu kan juga lempunan siap membatrinya iya abad itu kan abad itu menyakitkan parah hari sakit iya betul iya iya beda iya beda iya beda tapi enggak cuma lucu aja Lala ini dikenal karena public speakingnya yang bagus teman-teman iya happy band jangan bersedih nanti kakak juga ikut bersedih ya iya sedih kenapa aduh Allah hati hati Lala hati eh tapi-tapi-tapi Lala katanya suka sebel karena sering di prank sama ayahnya nih teman-teman nah kira-kira Lala kalau di rumah seperti apa ya seperti apa sih didikan ayah Adnan dan juga ibu oci ke Lala udah enggak sabar kan pastinya jangan lupa dong subscribe dulu channel cerita untung sih ya sabira kok jadi Lala iyalah gimana kok sabira biasanya Rara kok ini Lala dalam minggu dua hari sama tiga hari baru dipanggil Lala gitu Lala umurnya berapa sih sekarang empat kamu mau jadi polisi kamu mau jadi polisi belum apa-apa kamu mau jadi polisi iya Allah suka makan bakso enggak? suka jadi polisi depannya tukang bakso sebagai bang bangso lagi nih Lala empat tahun masih inget gak sih kamu waktu kamu lahir dimana? eh nggak ngerti ibu yang hamil lah tidak Lala masih inget waktu di perut ibu kamu ngapain? eh tidak Lala itu waktu Lala bayi oh jadi waktu bayi nggak inget ya? enggak tidak inget ibu sama ayah galak nggak sih di rumah? ha? galak nggak sih? eh tidak galak kan mana ibu apa ayah? eh ayah yang galak ayah galak? iya galaknya gimana ayah? ayah suka suka kerja kala pakai hanturan ooooh bekerja yang enggak lakukan hehehe hehehe coba yang suka iseng di rumah siapa? ayah takut ayah nakutin Lala lala baca doa doanya gimana sih? baca makan doenya gimana? yah ini bukan ayah ini hantu hantu sebenarnya dengan gula tidak tidak Iya itu kan ayah ya ini hantu itu kenapa tidak takut hantu tidak aku ngece doa ada apa Bismillahim Allah kodak makan emang setannya kue Oh tapi kalau baca doa akan setan pada takut sama doa ya Aduh nanti seperti ini lala ayah sama ibu yang suka baikin lala siapa ibu baiknya lah lala bereskan mainannya lalu bereskan Oh gitu ya jadi main-mainnya biar tidak akan hilang aja ya garis-garis itu patah Hai buu-urada udah sabun lagi belummu Oh apa kita bisa bisah haknya berصmi sayoooh autobiografi bisa pinter lala halnya kondeng dunia sama siapa ha tidurnya Sama siapa eh sama Ayah Ibu sama Ayah Ibu paling suka di puluh kayak pedi blog ibu Melu ibub RTX nih ada lagi kalau lalak nanti nanti kenalap apa namanya jadi orang hebat nih kalau punya duit banyak nih Lala mau kasih kado buat ayah apa apa memberikan bonek boneka masa ayah dibeliin boneka sih ayah dibeliin apa ayah dibeliin kostum kodok kostum kodok punya duit banyak kamu beli ayah kostum kodok biar buat apa buat nakutin lalak tidak buat apa yang kelihatan itu jadi lagi lalak mau beli ayah kostum kodok eh jangan apa dong sini dong bapaknya disuruh kaget udah ulang-ulang ada sapi ternyata buaya-buaya kemana saja buaya-buaya kemana saja buaya-buaya kemana saja kurin kostum mobil 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 ayah eh enfo waduh mau kasih ayah apa PS kok enggak punya apa PS ya ya hahaha ayah main PS nya apa main PS perang-perang apa main bola eh eh bukan sih main main bola sama main mobil oh main bola sama main mobil kalau kamu punya duit banyak nanti kalau kamu udah hebat mau beliin ibu apa berikan ibu berikan ibu berikan ibu o cowok apa main main apa lagi lain ada main loves main yang kesukaannya wala oh kesukaan lalak iya jadi lalak udah punya cita edita mau bahagiain ayah ibu iya waduh iya ibu tidak marah kalau kamu sayang sama ayah sama ibu coba nama ayah siapa ayo Ayah Anwar Fahmi namanya siapa ayah Anwar Fahmi oh nama ayahnya nih temen-temen tau kan nama ayah siapa namanya adalah ayah itu itu baru nama ayah sekarang nama ibu nama lengkap siapa yuk ibu sumabela ibu sumabela itu nama ibunya ibu sumabela ibu Перв coba yang kenceng ibu Ternyata kita undang sekarang ayah ibunya Lala ayah Abdul Abdul Fahmi ayah 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 Ana Fahmi ibu ibu Resi Febrina ibu Rosi Febrina ayah ibu tadi diomongin akhirnya dateng tuh dateng tuh waduh apa kabar ayah ibu ini kayaknya anak sini nah ini dia nih ini ini ibu ya waduh kita tanya sama ayah ibu ayah ibu Lala sebenarnya di rumah gimana sih bener nggak sih aktif aktif coba kita tes bener enggak Lala suka makannya apa ya Hai aja dikasih tahu makan apa sayur sop brokoli bener nggak lak bener-bener oke lalu sama wortel harus sama wortel kasih tahu itu agak Tidak bilang siapa kedua terus nanti oh gitu kasih tahu ya kalau kasih sayur brokoli pakai wortel Iya ya tapi jadi kasih tahu ayah ibu iya biaya Oke sekarang kita main kelompok-kelompakan ayah sama ibu kalau sama om ya oke sekarang betul bisa-bisah di begini bisa-bisah keren banget hebat banget kejutannya apa Jadi kalau misalnya orang yang bisa dikejutin Ayo kita sedang sedang-sedang seperti ini Oh gitu Oh contohnya ayah kaget ayah kaget ayah kaget 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 jangan ketawa jangan ketawa nah gitu ayah kaget tiga nah kaget kaget coba om coba om adek kamu mau punya adek adek anak saja dia oh anak saja kenapa kemunya anak bukan adek tidak suka adek kenapa emang adek itu suka berantaki rumah Lala oh gitu kok kamu tau emang udah punya eh belum banyak oh nggak mau oh biar ayah sama ibu pokoknya sayangi sama Lala aja iya oh nanti kalau udah gede pasti pengen adek tidak tidak ini kita tanya sama ayah ibu ini Lala lahirnya tahun berapa malah itulah tahun 2018 ini pertama pertama betul ada ngidam-ngidam gak ngidam banyak kalau ngidam ngidam apaan sifut sifut karena dari dia usia satu bulan sampai istri sembilan bulan itu kita memang pengen makannya sifut istri padahal sebum itu mau makan sifut tadinya nggak suka makan sifut nggak makan sifut biasa aja biasa aja gitu sering coba Mau coba coba baca waduh hebat banget disini nanti jadilah berarti ngidam sifut teman-teman yang ini ngidam sifut mutislik ya lebih ke sering sama udang itu cukup cas beiden suka somebody kura jadi juga cumi ya lebih suka ikan ikan juga suka ikan Dori kenapa sukanya Oh karena ikan dari itu sekarang kalau ikan Dori sama lele kenapa kumisnya gini ayo kayak gini begitu seperti ini coba kayak gimana Alhamdulillah karpet kita dengar hahaha udah 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 ini bisa pinter kayak gini yang ngajarin siapa kalau mengajari sih kita memang berdua sih sendiri kalau untuk bahasanya ibu tapi kalau untuk jadi perpaduan seimbang ibunya bagian ngomong ya ayah komedinya lalu mau ngasih jadi lalu jadi bintang film mau ngasih lalat bintang film mau jadi bintang film mau mau coba secara om tanya artis siapa yang paling kamu suka namanya siapa kamu kalau nonton YouTube sukanya siapa suka nonton ibu ayah oh iya Allah oh iya oh iya sendiri sendiri ditonton sendiri lagi sendiri gitu ya iya definisi nanti sejak gini lah kamu lihat di YouTube YouTube lain gitu yang anak-anak juga suka nggak suka nggak liat YouTube suka nonton YouTube lain nggak siapa contohnya ya ibu oke ya ya tapi bener belum pernah masih kari Iya belum pernah nonton channel-channel lain jadi emang dia emang apa kartu-kartu gitu ya gitu juga jadi reporter juga kayaknya kamu nih kalau waktu awal diajarin udah aktif begini atau enggak dari awal diajenak banyak bicaranya agak aktif ngomongnya bicaranya dia dari dari usia delapan belum udah bisa bicara 8 bulan 8 bulan kok gitu ada itu stimulasi sama ibunya di awal pertama kali ngomong diusia delapan bulan pas lagi mau makan lagi mau makan kok tanya Allah lagi makan ya gitu itu akan tempatnya kata pertamanya media sosialnya mulai dari situ kita kita olah terus Sabira 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 ngapain iya Sabira ngapain mamam ya usia setahun makin jadi usia dua tahun ya udah makin kayak sekarang ini untuk usia empat tahun ya belum secewet ini ada terapi khusus gak sih bisa jadi begini gitu ada yang mau nyontoh di rumah gitu kalau bicaranya memang saya itu termasuk lumayan tok aktif juga Pak jadi sering ngobrol jadi dia kepancing untuk ngobrol juga terus belajar menyanyi juga ditemani ayahnya terus juga Pak waktu belajar bicara tuh saya juga dari awal karena tidak mengajarkan bahasa-bahasa bayi kayak cucu mimi tapi saya susu minum jadi sekarang dia udah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar udah KBBI depan sejarah tadi kayaknya ngomongnya udah bahasanya udah baku udah terlihatan ya sebenernya gini kali kita kan banyak ya anak kecil yang ngomongnya pintar ya gitu ya yang lancar kita juga banyak tapi sedikit sekali yang bisa menggunakan bahasa baku yang baik dan benar kita sepakat yuk coba dari awal dia umur satu tahun nih coba kita sepakat yuk pakai bahasa baku biar lucu gitu akhirnya ya udah terbiasa sampai sekarang akhirnya kebablasan yang kayak sekarang gitu tapi kebablasan yang yang baik ya anaknya juga sopan ceria membawa energi positif kamu tau nggak Alhamdulillah energi positif tapi bukan covid ya sini lagi jadi lagi nah waktu dulu menikah pernah nggak sih masih kebayang mau punya anak kayak Lala begini ada perjuangan apa di perjalanan ini mungkin ini mungkin Allah kasih hadiah nih Lala dari sebuah perjuangan atau apa yang dilewati sama keluarga ini mungkin kalau perjuangan itu kita udah wah asam garam nanu-nanu ya ya kayak ini aja sih kayak istilah kasar coba-coba tangga bagaimana sih proses mau menikah juga banyak cobaannya setelah menikah juga ada cobaannya tapi dari semua kesabaran kita berdua bertahan kita saling melengkapi dan Alhamdulillah dilahirkanlah seorang anak yang rezekinya banyak Alhamdulillah wuh nih istilahnya kan memang dari awal dari kita deket itu itu memang udah banyak perintangan berat buat sama-sama tapi ternyata ya jadi ya dia jadi ibaratnya ujiannya di depan ya ini hadiahnya terbuat dari kesabaran kita selama kita saya sama istri ya ini hadiahnya dapet ini hadiahnya ya tapi kalau ayah sama ibunya apa sehari-hari apa nih kegiatan kamu kerja di bidang apa gitu kalau saya dulu di bidang IT nah kalau istri di sel apa tailor ya tapi di HRD juga sih dia sih udah ada tailor terus pindah ke HRD banyak soalnya iya di juga banyak nah terakhir di posisi udah kan kita udah resign nih sekarang kita lebih fokus ke usaha dan usaha buat kayak usahanya laundry nih lah lah gitu nah terakhir kita di IT lah ibu di HRD GE saya sama aja kan iya sama aja RG ya beda biasanya sama tuh RG itu tapi disini justru nggak pernah disangka ya hadiah gitu seorang anak ya kemudian aktif diterima masyarakat dan kemudian jadi salah satu yang bisa mendatangkan juga rezekinya jadi ibaratnya justru laundrynya lala berarti udah ada brandnya gitu ibaratnya laundry lala ya Alhamdulillah tapi sekolah keganggu Pak sejauh ini hari sih enggak Alhamdulillah enggak Alhamdulillah enggak karena kita punya punya rutinitas yang harus kita jaga seperti kayak jam 8 sampai jam 11 itu oke di sekolah kan jam 12 sampai rumah itu dan 12 sampai jam 4 itu waktu rutin tidur siang nyawa nggak boleh aktifitas apapun oh jadi terus ya nggak boleh kita harus tidur siang terus bangun mandi kita bikin kasih waktu satu jam untuk bikin kayak ya endorse-an atau enggak apa-apa gitu kan lebih dari itu udah waktu dia bermain oh gitu dan jadi polos banget pure banget nggak apa-apa nggak apa-apa ini berarti udah mulai nyaman nih waduh tuh ini udah pinter nih kalau syuting sinetron ada yang minta wah Masya Allah coba Lala adegan aktif tidur oke gimana adegan tidur tidurnya ngorok gimana tidur ngorok gimana tidur ngorok gimana tidur ngorok ceritanya Omari jadi sutradaranya Lala jadi pemain film coba Lala tidur ngigo ngigo lagi main sama kucing coba ada aja dia kadang-kadang gini tapi langsung aja diterjemahin sesuatu yang dia tahu ya improve nya kuat banget dia langsung ngorok beneran ngorok ini waduh gimana gimana keluarga pas pertama kali dia viral yang pertama kali viral itu yang video dia yang baju kuning yang dia kan ada luka disini terus saya nasihati nih saya nasihati Lala ini lukanya jangan di kopek-kopek ya gitu ya 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 baiklah ngomong kan secara bahasa baku tuh baiklah ayah ada disitu mulai ada video yang sampai pakai song-song nya sampai artis-artis pakai juga jangan di garuk-garuk ya jangan di kopek-kopek ya jangan di garuk-garuk begini ya setubah darah lagi ya iya ya jangan baiklah aja tapi kamu dengerin ya ya udah lah dari situ viral lah oh dari situ nggak pernah nyangka sebenarnya bikin konten aja nggak pernah nyangka kalau ternyata jadi viral gitu kan kita memang dari sebelum viral memang video kita banyak karena memang dulu kan sekitar saya berdua ini kan memang lagi susah-susahnya ekonomi kan lagi jatuh lah bukan susah banget lagi jatuh banget awdahlah daripada ganti-ganti handphone memori yang terus kan gari-gari yang terus saya bikin lah di tiktok sama instagram supaya nggak hapus-hapus lagi gitu ternyata udah kebanyakan video ada satu video yang viral mulainya tuh viral semua tuh videonya ternyata banyak lucuannya Lala disitu sebenarnya pilih Lala tuh banyak yang lucu cuma karena memang baru ternotis yang itu awalnya baru ternotis yang awal yang baju kuning terus orang nggak hasil flashback kembang-bang semuanya yang pocong tuh yang pocong? kalau yang pocong udah mulai-mulai baru ini tapi bagaimana kakeknya neneknya omnya segala macam melihat tiba-tiba viral nih keluarga gue gitu gimana nggak nyangka yangnya tapi memang sebenarnya keluarganya juga nggak terlalu mengenal Lala karena Lala ini generasi covid kan kak jadi nggak terlalu banyak keluar jadi waktu covid usia berapa setahun? setahun kan itu kan sering jadi keluarga juga nggak tau nih kru ini saudara saing nggak tau, omnya nggak tau ini anak siapa di post ya di post ya di post kan dia ponaknya ini nggak tau baru-baru omah ya terus kakek neneknya bilang ini ini cucut kita gitu-gitu nah pas udah bisa buat apa tuh menurun covid baru kita keluar 2020-an jadi dia ini maksudnya baru baru keluar tuh 2020-2021 dulu belumnya nggak kita simpen di rumah mau minum katanya mau minum nah jadi sebenernya ini kalau kita berarti generasi di lewat banget ini generasi 2020-2020 ya ya mungkin ketemu ini kita siapa juga nggak tau om mau tanya lala seneng ngasih tiap hari ini kali nyaman disini ya main kan nanti juga ada anak om juga nih seru kayaknya anak om juga ada sumuran kamu namanya Atala semuran sama lala semuran sama lala 4 tahun juga 6 6 kayaknya 6 6 tahun lala setiap hari kamu bikin video capek nggak? capek kalau capek kamu ngapain? kalau capek istirahat iya bener ya kapan banget jawabannya ya kalau capek bilangnya gimana sama ayah sama ibu? ayah ibu aku istirahat oh gitu iya boleh selalu nanya sih dia sih kita pun selalu bertanya kan kalau mau bikin video lala mau bikin video tidak? yaudah kita nggak bikin dulu terus sama lala kita bikin video nih terus nih terus tiba-tiba lala ayah mau sudahan dong yaudah kita berhenti semua oh gitu kadang kalau akuin dia mau berhenti atau nggak mau main dulu gitu yaudah kita main dulu atau dia minta undahan yaudah kita undahan lanjut ke besok ya urusan kayak sama klien urusan belakangan dia oh iya wow itu itu yang dicontoh tuh jadi tetep family value nya diangkat ya luar biasa nih iya kalau lagi rewel lala gimana caranya untuk dibujuk? nah ini jadi pertanyaan besar buat kita juga masalahnya anaknya juga nggak pernah rewel tiba-tiba nggak pernah rewel nggak pernah rewel nggak pernah tantrum ada keinginan untuk nambah lagi mungkin? mungkin kalau untuk keinginan nambah sih ya siapa sih yang nggak mau sih Kak Ari? oh program jangan terus ya iya jangan dulu lah jangan dulu lah jembur terus ada lagi pak oke nih kempur iya 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 mungkin lo lagi dikasih untuk menikmati kebersaan sama lala nih ya betul tapi kalau orang tuanya proyeksi lala gimana? proyeksi lala supaya kelaknya besar jadi bermanfaat aja sih oh gitu ada cita-cita khusus apa gitu? kalau cita-cita karena kita ini kan anak ini titipan muka bukan investasi jadi saya nggak mau menjadikan dia harus seperti ini harus jadi ini tapi saya adalah orang tua yang harus memfasilitasi membimbing dan menuntun dia nanti ke depannya akan ke arah mana udah ada kecenderungan belum? kecenderungan sih belum misalnya dia karena seni apa-apa semua mainan edukasi saya arahkan ke lala semua sambil saya melihat juga minat dan bakatnya dia dan selama ini yang saya lihat dia lebih ke nyanyi sih coba dong mau denger lala nyanyi dong aduh iya om semua pada pengen denger lalanya gitu kita kasih sedikit lagunya lala ya satu sedikit lagunya lala satu dua tiga lala adalah ada gembara selalu ia serta gembira saya nggak akan lagi melajar tak pernah malas ataupun melalah lah lala 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 emang ayah gembala coba lagu apalagi nah yang paling kalau suka lagu seorang penyanyi itu dalam satu bisnis namanya ATM amati tidur modifikasi akan menjadi sebuah inovasi baru jadi inovasi bukan ATM lagi jadi I am kalau dilihat di kontennya dia tuh suka improve lirik secara tiba-tiba secara tiba-tiba kayak contohnya Rek Bajai ya ya suka suka bener-bener mengubah lirik lagu yang turut air naik bajai istimewa di belakang coba kalau kamu lagi naik Transjakarta lagunya bagaimana lagi naik baswe gimana coba lagunya bagaimana bisa kalau bisa jalan-jalan aja ikhlas sekali-kali ke kopi kopi kalau suka jajet enggak sih tidak suka tidak suka tidak suka makanya langsung saya sayur saya sayur kalau Lala suka main gadget enggak teman-teman maksudnya main handphone tidak suka kenapa karena sukanya main-main saja saya pernah coba sekali-kali dikasih di YouTube sama dikasih puzzle yaitu pengen dipegang Oh ditetapkan puzzle ya mainan-mainan dunia nyarmanya dia sih perigami puzzle jadi memang banyak aktivitas yang mengaktifkan gerakan motorik langsung real gitu ya ini kenapa emang-emang dipolakan sama orang tuanya biar enggak kena dulu emang gadget itu mainan edukasi karena saya mau melatih motorik kasarnya mengenal dasar warna rasa tekstur kayak contohnya tuh bikin art and craft dari menempel kancing tempel-tempel apa tali jadi jadi dia tuh lebih lebih fokus ke sesuatu yang nyata yang real ya real karena dunia nyadinya memang bermain sebenarnya sebenarnya benar banget ya kalau dunia banyak sekarang ini yang bergerak di dunia nyata banyak apa namanya mulai terlahir generasi-gerasi halu sekarang ya jadi orang tuanya mempolakan anaknya jadi yang langsung dipetakan secara real ya waduh kalau sama kakek Nenek deket nggak deket tapi memang enggak terlalu intensi karena kan Nenek sama kakek juga kan udah latsia juga kan kalau untuk maksudnya Kak Ari itu ada campur tangan kakek Nenek nggak gitu dalam pola pengasuhan tidak karena dari awal kita sudah informasi ke mereka bahwa lalengi di aso orang tuanya jadi tolong dihormati lah gitu jangan-jangan-jangan di misalnya ibu dan ayah sedang melakukan apa terus kakek Nenek janganlah ya bener ya ini saya udah saya sama semuanya sudah informasi kalau rumah tangga kan kadang banyak kepala gitu ya ini kita sepakat tuh supaya udahlah ini kan kita mau atur sendiri jangan diselah karena nanti anak tidak akan patuh kepada orang tuanya dan berpikir orang tuanya tidak sayang kakek Nenek yang sayang oh iya iya nah ini mengenai reward and punishment lalat lalat kalau lagi salah pernah dihukum nggak sama ayah ibu pernah dihukum nggak sama ayah ibu emang nggak pernah salah ya pernah ya pernah sih beberapa tapi kita selalu diharapkan kayak selalu ajak ngobrol iya di edukasi di edukasi nggak boleh begini loh soalnya punishment kalau untuk usia Balita belum belum cocok ya cocok menurut saya sama ayah misalnya contohnya suruh berdiri di pojok atau disuruh duduk dan merenungi apa yang di renungi dari Balita ya benar kalau dia tahu ada luka pengasuhan gitu ya mana tapi masing-masing ke parenting masing-masing kalau menurut kami yang kalau dia kayak gitu dia berpikir yang dia lakukan salah atau benar aja dia nggak tahu kalau kita edukasi kan kalau menurut saya gitu kalau reward ada nggak enggak harus berupa benda ya dikroni ceritanya bapaknya 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 lalat masih bobo sama ayah ibu tidak hebat banget sendiri aja bu nggak mau dikagu banget Oh gitu kamu nggak takut tidur sendiri Oh ya pantesan di waktu ditakutin pocong nggak takut ya dikasih doa makan ya sebenarnya kalau makan kenapa dia bisa berpikiran doa makan mungkin pas dia sebut itu donat gula kan mungkin dimain setnya itu makanan langsung Oh donat gula hantus beri donat gula jadi kan putih banget makanan aja eh donat gula itu hantunya kecewa udah siapa-siapa megam udah effort banget itu kan coba apa namanya om mau tahu dong doanya kalau misalnya kan makan udah tadi ya makan udah udah kalau doa tidur gimana udah tidur bagaimana seneng bis tangannya dong gimana Bismika Allahumma ah ya wabis dikawawawak amin waduh tapi ci eh lala udah mulai ada apa belajar Al-Fatihah belajar Al-Fatihah udah belum udah bisa udah bisa coba mau denger dong Al-Fatihah gimana gimana Al-Fatihah Alham Bismillah 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 ya bukan Bismillahirrahmanirrahim Alham 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 keren banget kebanyakan temen-temen Lalo baru belajar mungkin pas masuk kelas 1 SD ya mungkin umur enam tahun eh masih empat tahun udah bisa hebat banget tuh coba Salawat kayak gimana sih mau dengerin disini coba gimana sih aloh 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 Rasulullah salatullah salamullah alayasin habibillah ta'wasana bi-bismillah wa bilhadi rasulullah wakulimu jahidirlilah fi alibadriya Allah Masya Allah wah nih luar biasa ya pakai lengkap ini Lala nih adiah yang mungkin ya apa namanya besar banget ya lokasi ini luar biasa nih pinter kemudian menghafalnya jago dia gampang hafal ya paling cepet dua hari dua hari bisa udah hafal ya Waduh tapi udah ada belum orang yang nawarin main film iklan kalau dari usia dua tahun sampai tiga tahun lalu itu udah pernah banyak cuman kita nggak pernah mau Iya memang usia ini kasihan ya tapi untuk usia kedepan nanti ya gitu urusan nantilah gitu tapi kita untuk saat ini kita masih belum berani karena kita nggak mau ngambil waktunya dia untuk bermain karena memang dunia dia itu ya bermain benar kita pun bikin video sambil bermain nggak semata-mata bikin video gitu ya saya juga pun pribadi nggak pernah mau nerima script nggak pernah mau nerima skrip cuma kasih saya konsep aja udah pokoknya naturalnya Lala aja kayak gimana yang penting kasih saya do and dance nya aja gitu aja sih Kak sebenernya Oh jadi ini natural ya jadi polosnya kepala aja gimana ini manat juga temen-temen ya jadi ibaratnya gini kadang ada yang mungkin punya lihat ada apa anaknya potensi kemudian justru waktunya terexploitasi gitu ya tapi justru berarti keluarga ini justru memanfaatkan bermainnya apa sebagai sekaligus sarannya dengan memberatkan satu dan dua sekarang value nya malah malah punya media sendiri ya nggak iya betul iya kalau syuting di luar kan punya orang punya sendiri sendiri ini ini menarik ya karena di zaman sekarang semua orang sepertinya udah bisa punya punya media sendiri jadi bebas mengatur timing kapan anaknya nggak capek nggak harus dipaksa dan apa kelihatannya juga pure gitu honest gitu kelihatannya nah ini gimana sih pola asuh yang bisa ditiru mungkin sama penonton yang sekarang nih yang kepengen punya anak seperti Lala entah mungkin belum punya anak sekarang tapi kalau lahir pengen seperti Lala atau mungkin punya anak masih umur sebenarnya Lala Bagaimana biar bisa hinter lah seperti Lala ada nggak sih sebenarnya resepnya kalau saya kan maksudnya ke generasi kita tuh dulu tuh kebanyakan otoriter ya Kak jadi saya mencoba untuk melakukan sebaliknya jadi secara dialogis saya harus tanya dia dulu jadi banyak ngobrol banyak ngobrol kalau misalnya dia marah pun saya tanya Lala marah iya marah-marah sama siapa sama ibu kenapa karena ibu memberitahu Lala marah-marah gitu saya juga sebagai orang tua ketika anak mengungkapkan itu kita harus sadar bahwa orang tua tidak selalu benar Oh ya Allah Anak juga punya hak karena punya peran juga kan dalam keluarga Ya Allah ini kalau kita lihat teman-teman ini begitu hangat keluarga ini ya jadi komunikasi ini terjalin berjalan di keluarga ini ya sekarang Coba kalau minta maaf gimana sih Ibu kalau minta maaf Lala gimana masih marah sama ibu mau maafkan ibu tidak bagaimana caranya ibu biar dia maafkan apa-apa ibu baca doa makannya tapi setelah itu Lala sudah tidak marah lagi dengan ibu sudah baik lagi apakah kamu kemudian tidak marah lagi ketika begitu berikutnya setelah ibu memutarakan ya doa memakan itu ya sudah sudah senang sudah senang Aduh Lala ada nggak yang mau kamu yang mau kamu sampaikan sama ibu sama ayah sayang sayang doanya buat ayah ibu apa kamu doain apa buat harapannya semoga ayah ibu biar tidak marah lagi kalau doa orang tua bagaimana biar doa orang tua iya ini semuanya bisa ini kan Nala masih usia segini nih misalnya YouTube masih ada 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi gitu dan misalnya ya Insya Allah misalnya masih ada episode ini dan di saat itu Lala udah dewasa mau ngomong apa pesan buat nanti 20 tahun kedepan dari sekarang ayo pesan apa sama Lala nah di saat-saat Lala akan ngerti ya Allah orangtuaku ternyata punya keinginan begini loh buat aku ternyata kameranya kemana-kamera ya ini kameranya kemana-kamera ini ini Hai Sabira ini ayah sama ibu gue gak kuat ya nih super asli sayang banget sabira ini ayah sama ibu terima kasih sudah hadir di dunia ini ya buat ayah sama ibu udah menjadi anaknya pembawa rezeki iya sabira udah menolok ayah sama ibu disaat lagi susah sabira mengangkat derajat kita semua sabira bisa berbagi ke semua orang terima kasih ya sabira udah hadir di dunia ini ya sehat-sehat selalu sabira ya oke ibu ya sehat-sehat selalu sabira itu aja kali sih ibu aja mau nampai mungkin Lala melihat video ini ketika usia Lala sudah lebih dewasa ibu cuma mau bilang terima kasih terima kasih dan terima kasih sudah memilih ibu dan ayah untuk menjadi orang tua kalian eh orang tua kamu dan maka dimana sih juga telah membuat kami iya sih telah membuat kami menjadi orang yang paling beruntung karena dipercaya iya untuk mendidikmu menjadi yang terbaik dalam harisimu ayah dan ibu hanya bisa menjembat kami dan membimbingmu ketika dewasa dan ibu 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 disinilah kamu sekarang melihat kami di iya sayang di 10 tahun atau 20 tahun yang lalu dan ini adalah Lala di masa itu Lala bisa lihat bagaimana the caringnya Lala baiknya Lala dan cheerfulnya Lala semoga ketika Lala melihat ini Lala masih menjadi sosok yang seperti itu ya nak Aamiin Amin Masya Allah kita doain Lala kalau misalnya diongok 2 tahun lagi nih Masya Allah lihat perhatiannya ini buatnya sama sih Kari Masya Allah ini buatnya sama sih jadi herbatan semua ini Masya Allah ya mudah-mudahan saat nanti ya misalnya lalat mau menyaksikan ini udah berkeluarga misalnya Karena kita sedih hari, malah hadir di dunia ini, disaat kita lagi jatuh Masya Allah Kita bener-bener sama-sama gak punya apapun Habis karena kita sering main, ya mungkin namanya masa muda kali ya Main utang sana sini lah, punya uang habis buat foya-foya gitu kan Ketika Habira mau lahir, kita malah kesusahan gitu kan Tapi setelah kejadian lahir Sabira, Allah lambat-lahan mengangkat derajatnya kita Masya Allah Yang sampai kita pun mau banyak listrik kita gak punya, kita harus kumpulin uang sampai koinan Jadi tukar konjik online, istri juga kerja serabutan, saya juga kerja gitu kan Gue gak mau yaudah kita bener-bener banting tulang lah Alhamdulillah sekarang udah Bener ya, ternyata hadiah dari kesabaran itu selalu yang luar biasa Ini dibuktikan, kita gak pernah tahu ternyata rezekinya dari sini Betul sekali Ya Masya Allah, luar biasa Lala kalau lagi nonton ini udah dewasa nanti Bagaimana perjuangan orang Nangis kamu Sabira, pasti Masya Allah Mudah-mudahan pada saat nonton ini semuanya masih lengkap Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Masya Allah Sedih kenapa ibu? Sedih gara-gara karir nih podcast ini Pertanyaannya baru pertama kali sih yang begini nih Ya Allah, ya Allah Soalnya itu yang saya pikirin juga nanti Masya Allah, anak saya masih hingga Masih ada gak sih? Saya udah pulang lagi kan? Masya Allah Ini momen-momen indah ya kan? Momen-momen yang luar biasa Belum tentu selamanya juga kan? Mudah-mudahan teringat terus sama Lala ya lah ya Suatu saat nanti Nanti sama anaknya Lala sendiri juga kan? Tidak punya anak kan? Oh jadi aktif nanti juga Eh lah, tidak nangis Oh tidak nangis Tidak nangis Tidak nangis Tidak nangis Tidak nangis Tidak nangis Waduh, ini kalau 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 pinter begini Gak pernah Gak pernah nakal Udah gitu Selalu sayang orang tua Ini imaratnya Semua permasalahan Kesusahan Masya lu Kayak udah Lepas aja Lepas aja ya? Hilang aja udah gitu Terbayar kayaknya dengan hal ini ya? Terbayar semua sudah pokoknya Akan dijaga Lala Apa aja yang Yang selama Apa namanya pertumbuhan Yang selalu dijaga Gak boleh Mudah-mudahan gak begini Apa yang dijaga sama orang tua? Kalau kita sih gak terlalu membatasi apa dia nanti ya Membatasi maksudnya dalam artian dia dengan cara Berteman dengan siapa apa Kita gak pernah membatasi Tapi kita selalu mengawasi sih Mengawasi supaya Sabira Kelak Bisa menjadi Anak yang bermanfaat sih Karena untuk Dia harus seperti itu Kayak Dia mau harus jadi ini Dijadi ini Kita gak pernah naksain itu sih Kak Dia jadi yang nonton Kalau Kalau Bisa namain Saya gak mau Dia kehilangan Sisi lembut dan caringnya Iya betul Sweet banget Kak Ya bener jadi Kayak punya temen gitu Empatinya tuh Bener-bener sweet banget Mungkin kadang lagi Lagi Bapaknya Lagi-akhirnya lagi pergi kerja Misalnya lagi keluar Berdua aja udah Maksudnya ada temen kan Kaya rasa kayak Bukan sama anak kecil gitu Betul-betul Terhibur gitu kan Dengan cara yang positif Mungkin Banyak pemberitaan di luar Yang kayaknya Waduh sedih Pas liat Lala kayaknya Lupa sama ini semua Masya Allah Itu yang orang-orang Rasakan sekarang Kalau Menurut Ya saya baca komentar ya Lagi capek Lagi lelah Buka aja video Lala Kayak itu sih Saya info dari mereka saja sih Di komunitasen gitu kan Ya Alhamdulillah Berarti dengan videonya Sabira Bisa menghibur orang banyak gitu kan Secara gak langsung Kita dapat pahala juga Ya malah jariah ya Melupakan masalah-masalah yang sedang ada ya Oke sebagai penutup Lala Boleh gak kesini Lala sini sayang Kita sudah masalah sayang Iya coba sayang Coba Lala Sekarang mau lihat dong om Coba cium ayah Ayah ibu coba dicium Dipeluk Terus dicium Coba Coba dicium dulu Si ibunya sayang Ini kayak film korea Lala Ini lagi drama itu Ada musiknya Oh ada musiknya Coba dong ya Coba Lala peluk dan cium ibu Aduh Aduh Sosui Ayah 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 mau dong Ayah tidak Kenapa 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 ayah tidak Dia tidak Beraskan mainan Ayah tidak Beraskan mainan Tidak Bagaimana Beraskan mainan Beratakin Oh iya 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 Waduh terima kasih ini sharing dari keluarga ini luar biasa Terima kasih Terima kasih sekali Terima kasih sekali dan luar biasa menjadi precious banget sesuatu yang tentunya juga menjadi apa namanya suatu saat nanti akan menjadi penghibur orangtuanya jadi orangtuanya mudah-mudahan dan anaknya ini akan bersama-sama di surga nanti. Amin. Terima kasih nih Ayah, Ibu. Lala terima kasih juga ya. Tiba-tiba di belakang aku. Coba closing. Samping Omari ya. Samping Omari sini ya. Siapa tahu nanti besok kalau jadi co-host. Coba. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Duduk Mak. Duduk. Oh dia sukanya-sukanya begitu. Terima kasih ya. Sudah menonton hilang. Terima kasih cerita untung ya. Terima kasih.